Cipta keberita pertama, saudara beberapa hari menjelang fonis hukuman Verdi Sambo, pengamat menilai terdakwa tak mau, tak akan mau, tenggelam sendirian dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadier J. Fonis hukuman ringan akan diperjuangkan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso dalam program Niluh Komastif pada Rabu 1 Februari. Sugeng menilai gerili akan dilakukan terdakwa Verdi Sambo demi mendapatkan fonis hukuman lebih ringan. Ada beberapa orang di dalam institusi Polri yang tidak ingin adanya kegaduhan. Menurutnya, Sambo tak ingin tenggelam dalam fonis sendirian. Jika Verdi Sambo mengungkap kartu teruf, maka akan terjadi kegaduhan di institusi Polri. Menurut Sugeng Teguh Santoso, saat ini ada kekuatan besar yang mencoba menghindarkan Verdi Sambo dari hukuman maksimal. Komunikasi kasus Sambo sudah bisa diprediksi oleh aparat penegak hukum, polisi atau institusi polisi. Dikatakan Sugeng, sejak ditetapkan sebagai tersangka, Sambo sudah melakukan lobby-lobby dengan jaringan yang dimiliki yakni mantan Satgasus Polri. Yang beredar namanya ada di daftar Satgasus 420 orang dilobby oleh Sambo. Perlawanan pertama, Sambo ketika ia ditetapkan sebagai tersangkat dan muncul diagram konsorsium Judi 303, Sambo melawannya dengan membuat versi lain. Lalu perlawanan kedua, ketika ada isu perlindungan atau backup illegal mining dengan munculnya surat laporan hasil penyelidikan atau LHP yang ditandatangani. Menjulang sidang Sambo mengakui adanya LHP itu dan meminta wartawan untuk menanyakan ke pejabat yang berwenang. Terima kasih telah menonton!